Proyektor 1 jutaan ini surprisingly good banget Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sama gue kali ini ada Xgodi Gimbal 5 Ya proyektor 1 jutaan yang asli Ini keren banget Makanya langsung aja kita bahas Kalau kalian mau punya home theater sendiri Dan mau pake TV Tapi gak bakalan dapet harganya cuma 1 jutaan Yang ukurannya gede Dan enak buat nobar atau presentasi Ya ini sebenernya menjadi rekomendasi ya Oke saat kita buka boxnya Di dalam boxnya ada unitnya Ada remote dan remotenya ini gak ikut baterai Jadi kalian harus beli baterainya lagi Lalu ada kabel power dan kabel HDMI Secara bentuk sih ini Masuknya lumayan compact untuk sekelas proyektor Bahannya dari plastik dan ya oke lah Interface di belakang ada tombol powernya USB, jack audio, HDMI, dan power Hal pertama yang gue amazed adalah Bagaimana dia kasih resolusi Full HD 1080p native Yang emang bener-bener 1080p ya Bahkan kalian bisa playback 4K video disini Proyektornya punya nama lain HY320 dan 1000 lumens Ya tapi emang untuk experience Lebih enak kalau kalian matikan lampu Dan harus gelap ruangannya ya Kalau dinyalakan lampu itu kurang enak gitu Nah si Exego di gimbal 5 ini Mengadapkan teknologi proyeksi fokus pendek Dengan rasio proyeksi 1,1 banding 1 Yang berarti kalian bisa mendapatkan gambar besar Meskipun ruang yang tersedia itu cukup terbatas Nah proyektor ini mendukung jarak proyeksi Antara 1 hingga 4 meter Dengan ukuran layar yang dapat diperbesar Dari 30 hingga 150 inci Jadi udah lebih besar daripada TV kalian lah ya Dengan harga segini Nah karena gue tes ini jaraknya ya sekitar 2,5 sampai 3 meteran Ini ya jaraknya segini lah ya Ya ini cukup besar lah Walaupun ya ini bukan ukuran maksimalnya Nah jadi ini emang kayak smart TV dengan bentuk proyektor Kenapa begitu? Karena dia punya Android 11 di dalamnya Yang chipnya cukup baik ya Dia pake CPU quad core Ada RAMnya juga 1GB dan storagenya 8GB Ini udah cukup banget lah ya Dan kita juga bisa playback video pake USB Nah untuk hubungan dari kabelnya Dia juga udah support YV6 dan Bluetooth 5.0 Jadi ini udah lengkap banget ya Tapi menurut gue yang jadi catatan pertama adalah Remote-nya nggak disediakan baterai Jadi aku dulu beli sendiri Ya ini mah tinggal dateng aja ke warung Madura Ada lain harusnya ya Nah yang selanjutnya nih Yang menurut gue itu catatan banget ya Mengoperasikan proyektor ini Wajib banget pake remote kontrolnya Ya karena sekedar menghubungkan HDMI ke laptop Atau ke PC Itu aja harus lewat OS Android-nya Jadi kita harus masuk dulu ke Android Baru masuk ke HDMI Tidak auto detect Nah karena nggak auto detect ini Yang berarti remote-nya ini adalah Barang yang paling krusial Dan emang harus bener-bener dijaga Jangan sampai rusak dan jangan sampai hilang Ya hopefully kalau nanti ternyata Ada skenario yang tidak diduga-duga Remote-nya rusak atau hilang Hopefully Xgoddy punya penggantinya Atau mungkin dia juga jual remote-nya Karena emang saat gue liat di video lain Itu dengan generasi sebelumnya itu Remote-nya nggak nyambung ya Beda-beda sendiri Nah langsung aja kita tes Oke pertama-tama kita hubungi dulu via wireless ya Jadi kita pake Macbook Atau disini pake HP dah Jadi ini Gampang banget ngehubunginnya Nah tadi disini udah ada Wifi-nya Jadi kita konekin aja di Wifi rumah Karena disini udah masuk Wifi-nya Langsung aja masuk ke aplikasinya Nah disini dia Nah Jadi dia bisa nyambung ke laptop Atau HP Atau device kalian Via wireless ya Sejenis smart TV gitu Apalagi kalau kalian punya HP ini Gampang banget menghubunginnya Jadi tinggal masuk aja ke aplikasinya Langsung dipencet Langsung konek Nah kayaknya kalau perlu konek-konek Ribet bang Pengennya praktis aja Langsung play Nah ini dia Disini juga dia ada YouTube bawaannya Dan juga ada Netflix-nya Jadi gak usah konek-konek device lagi Ke proyektor ini Karena emang Yaudah langsung ada aplikasinya Nah seperti gue bilang sebelumnya Karena ruangan gue ini 2,5 sampai dengan 3 meter Ya ini layarnya cukup besar lah ya Tapi emang saat lampunya dinyalakan Ini terasa banget Kalau proyektor ini agak kalah sama lampu Ya jelas lah ya Gelap-gelapannya tuh langsung hilang Makanya untuk experience terbaik Lampunya dimatikan Nah kalau udah ditembak Juga kalian bisa atur ukurannya Kemiringannya Lewat pengaturan Jadi bisa disesuaikan oleh dimensi tembok kalian Atau mungkin angelnya ya Dan juga kalian juga tinggal atur fokusnya secara manual Nah karena ini native-nya 1080p Ya hasil gambarnya dihasilkan emang bagus lah Dia juga dibekali dengan suara Dan ini suaranya cukup baik lah ya Ya tapi bukan yang terbaik Karena speaker bawaannya ini cuma 3 Watt Jadi ini oke lah Untuk ciptaan jelas berani dan hebat Seru Gak takut kata-kata kuat Nufu family pelindungannya untuk bersabat Bangga saya lihat anak Daripada gak ada sama sekali Dan untuk musik menurut gue ini udah cukup kencang Tapi untuk nonton film Kayaknya kalian harus pake speaker lagi Nah saat dinyalakan ini Fan pendingin dari proyektor ini langsung bekerja Jadi harusnya temperaturnya aman lah Yang gak kepanasan Harganya bisa kalian dapatkan Dengan merogok kocek sekitar 1,1 sampai 1,3 jutaan Di marketplace tercinta kalian Sejauh ini dengan harga segini Menurut gue ini udah cukup worth it lah ya Dengan fitur-fitur yang ditawarkan dan diberikan Atau kalian punya pendapat atau rekomendasi proyektor Yang mantep juga Kalian boleh tulis di kolom komentar Kalau kalian suka videonya Kalian boleh like videonya Terima kasih sudah menonton gue 6 tek And always see you next time Wassalam Terima kasih sudah menonton